selamat datang kembali teman teman di channel berita balbalan hari ini kontennya yaitu membahas Ilyas Alhaf yang pemain keturunan Indonesia yang disadurkan oleh PSSI ke Sintayong tetapi belum tau ini Sintayong menyetujui atau tidak pemain yang bermain di klub Liga Armenia bersama FC Noah yang berkelahiran 23 Februari 1997 umur 26 tahun sebagai posisi sayap kanan karirnya di timnas Belanda yaitu di kelompok usia U16 bermain sebanyak 10 kali main di U20 bermain sebanyak 5 kali main di FC Noah Ilyas bermain sebanyak 15 kali main menciptakan 5 gol 6 kali umpan gol dan mendapatkan 2 kartu kuning serta mendapatkan menit bermain sebanyak 1268 menit mengawali karirnya di Sparta Rotterdam U17 tahun 2014 promosi ke U19 sedangkan tahun 2016 promosi ke tim senior Sparta Rotterdam juga di tahun 2018 Ilyas Alhaf bermain di klub Almary City akhirnya pada tahun 2023 permain tersebut di bermain di Liga Armenia bersama klub FC Noah akan tetapi ini sang pemain juga memiliki riwayat cidra yang sangat panjang saya kutip dari transformmarket.com cidranya ada sekitar 7 cidra berbeda yang paling parah yaitu di musim 2018 cidra robek di ligamen absen sebanyak 364 hari dan ada cidra-cidra lainnya nanti bisa teman-teman bisa lihat fotonya nanti saya share di channel ini apakah Sintayong tertarik dengan Ilyas Alhaf kita tunggu saja kabar selanjutnya sekian konten dari berita babalan kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati